Intro Pasangan suapi istri berdapa Arwanda berusia 31 tahun dan justriadi 30 tahun ditangkap oleh tim satuan Resmo Polda Sulsel di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Keduanya diamankan pada hari Senin 25 Juli 2022 diketahui mereka merupakan buronan dari Polda Metro Jaya lantaran diketahui melakukan aksi penipuan pencarian kerja melalui media sosial. Berdasarkan keterangan dari pihak Resmo Polda Sulsel, pelaku membuat sebuah perusahaan fiktif kemudian menyebar lowongan kerja palsu yang disebarnya di sejumlah media sosial. Korban penipuan ini merupakan warga di ibu kota Jakarta karena perusahaan fiktif yang dibuat pelaku berdobe sili di Jakarta. Kemudian para calon korban itu diiming-imingi uang sebesar jutaan rupiah oleh pelaku dengan iming-iming akan diloloskan kerja di perusahaan tersebut. Sementara itu, peran dari kedua tersangka diketahui berbeda-beda sang suami bertugas sebagai eksekutor sedangkan istrinya menjadi operator yang menerima telepon dari calon korban dan menerima uang dari para korban. Menurut Kasat Resmopolda Sulsel, Kompol Dharma Degara menuturkan, pelaku diketahui memperoleh keuntungan hingga ratusan juta rupiah dari korban yang berhasil dikelabuinya. Dari hasil penyelidikan bahwasannya, korban-korban ini beberapanya telah melakukan pengiriman untuk tanda jadi sebagai atau untuk menjadi pegawai dalam perusahaan tersebut. Namun setelah mengirimkan dana tersebut, pegawai atau korban ini tidak kunjung dilakukan pemanggilan. Akhirnya di sini korban merasa ditipu dan akhirnya melakukan ke Polga Metro Jaya. Jadi bisa dipastikan untuk kerugian yang dilakukan oleh para pelaku ini adalah ratusan juta. Selain membekuk pelaku, polisi juga turut menyitam beberapa barang bukti elektronik yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya. Selanjutnya, barang bukti beserta pelaku diserahkan ke pihak Polga Metro Jaya guna dilakukan penyidikan. Ardi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih.